Sandiaga Salaudin Uno juga kirimkan salam pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dari Telaga Sarangan, Magetan, yang dia sebut lebih bagus dari Lake Genevee di Swiss. Sebelumnya, di penghujung tahun 2017 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pernah memuji danau di Geneva dan sempat menantang Sandiaga Uno untuk memperindah danau sunter seperti indahnya danau Genevee di Swiss. Dalam kesempatan ini, Cawapres 02 Sandiaga Salaudin Uno juga menyempatkan diri untuk nge-vlog bersama emak-emak. Di vlog tersebut, Sandiaga Uno mengajak warga untuk ikut menjaga keindahan dan kebersihan Telaga Sarangan. Sandi berjanji akan merangkul semua komunitas, pelaku usaha, wisata, dan juga akan membangun infrastruktur pendukung wisata lokal sehingga dapat bersaing dengan wisata alam di negara lain. Menurut saya sangat-sangat penting membangun komunitasnya. Di sini ada beberapa komunitas, setelah itu kita juga sandingkan dengan pembangunan infrastrukturnya. Dengan ada infrastruktur, dengan ada pembangunan manusia yang kuat, saya yakin destinasi wisata kita tidak kalah. Dan ini akan menjadi sumber pembangunan ekonomi kita ke depan. Kita bisa menarik wisata alam asing, bisa sampai 20-30 tidak kalah sama Malaysia, sama Thailand. Terima kasih telah menonton!